Jadi pada dasarnya Menteri Keuangan sendiri maupun pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi Kemudian Menteri Keuangan sempat mengatakan kemungkinan kita di nol Revisi pernyataan dari Menteri Keuangan sendiri Nah kemudian juga pernah mengatakan ya mungkin bisa negatif Nah yang sekarang orang heboh rame-rame ini Mas Indra ternyata negatif 5, sekian Cukup dalam ya berarti maksudnya Tapi begini, kita kan mau melihatnya dari sisi apa Kalau kita lihatnya dari sisi global kan ada beberapa kebijakan yang ditemukan negara berbeda-beda Yang melarik krem tangan, full lockdown Misalnya Singapura, Korea Selatan, dan dia baru Nah kalau kita lihat Singapura, tetangga kita, minusnya 42 Itu yang menarik krem tangan betul-betul di lockdown total Nah kalau kita bilang Indonesia ini kan prinsipnya PSBB ini main kopling Walaupun main kopling pun ditutup kantor, work from home, dan sebagainya Tapi rem dikit-dikit lah ya, seimbang-seimbang gitu ya Kita narik krem tangan Nah artinya sebetulnya kalau dari sisi kita lihat antara pemerintahan yang mengambil kebijakan full lockdown Kita bandingin Singapura Dan yang main kopling Ya yang main kopling sebetulnya jatuh tidak lebih dalam dibandingkan yang menarik krem tangan Oke Kalau kita gampangnya Singapura benar-benar menyetop total Menyetop bandaranya Menyetop pelabuhannya Itu adalah negara yang jadi connecting hub Dari orang transit pesawat di Canggi Pendapatan kebesarnya menjadi negara Port penghubung untuk ekspor dari Indonesia, dari Vietnam, segala macam Dan semua ekonominya jelas dia negatifnya besar Gitu ya artinya Kalau kita kan walaupun negatif Tapi sebetulnya tetap ada ekspor, ada sawit, dan sebagainya gitu ya Konsumsi rumah tangga kita pun Kalau kita bandingkan ya Konsumer spendingnya ataupun uang yang dikeluarkan oleh konsumennya untuk berbelanja Memang terjadi penurunan Tapi tidak lebih buruk dibandingkan negara lain